Halo guys, selamat malam guys, dan sekarang tuh udah jam 11 malam Nggak kelihatan nggak nih di kamera, ya pokoknya udah jam 11 lewat 12 lah guys Dan malam-malam nih, tiba-tiba kayak kepengen masak chili oil gitu kan, mie chili oil gitu loh guys Nah, jalan di video kali ini tuh gue pengen record juga gimana sih cara gue masak chili oil ramen ini Ini resep yang gue bikin sendiri, ya kalau buat gue selama masih bisa dimakan tuh oke lah guys rasanya Ini tadi tuh prepare-preparein barangnya aja, ini agak lama, soalnya kalau masak di dapur juga susah nge-recordnya Soalnya dapurnya tuh kayak beda gitu lah, pokoknya susah lah buat record Jadi, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba memasaknya di kamar Jadi tadi saya prepare-preparein dulu barang-barangnya kayak apa aja Nih, jadi yang aku bakal masak nih kayaknya bakal pake kompor yang tenda yang buat aku waktu itu camping guys Terus sisa-sisa barangnya yang pasti yang bikin ya pake mie-nya, karena aku pengen masak chili oil ramen Terus barang sisa-sisanya ini yang pake kayak bau putih, cabai, telur dua, minyak, dan bawang Ini ada wijen, lada sama ada garam, ada chili flakes sama chili powder, terus ada kecap manis Dan ini sebenernya kayak apa namanya, terserah sih temen-temen mau pake atau enggak buat side dishnya gitu Kalau aku pake daging, tambah daging slice gitu, dan disini aku cuma bakal pake satu wajah Harusnya sih bisa ya guys, soalnya sih biasanya juga masak kayak begitu Dan aku setup dulu kameranya, nanti kita langsung masak oke, let's go Sudah lepek, soalnya tadi ngangkat meja dari lantai satu kan, bawa ke lantai dua Wadidaw Nah jadi tuh, pertama nih yang mesti temen-temen, apa namanya, siapin tuh ya Ya indomie yang pertama, ini sih buat aku pake, apa, simramyun ya Nah ini tuh bumbunya, langsung dibuka aja nih, kayak ditaro di, eh, kalau ini Oh ini tuh direbustar, bumbunya, salah-salah, bumbu merah-merahnya aja nih, langsung ditaro aja disini nih Nah jadi tuh yang langsung di, jadiin satu nih pokoknya, bumbu merah-merahnya ini Ntar ya, ambil sampah dulu nih, deketin Wah, keningetan cuy Bumbu merah-merahnya nih, satu Terus, eh, disini gue pake bawang putih sama cabai rawit Ya soalnya kalau pake chili flakes sama pake, apa namanya Kalau pake chili flakes sama chili powder doang tuh Kalau buat gue, kerasannya kurang, pedes guys Jadi kalau misalnya temen-temen mau pake bawang putihnya aja, cabai yang gak dipake tuh opsional terserah ya Untuk takarannya, kira-kira guys, kalau saya yang memasak Cuman tadi sih, ini pake cabai rawit yang merah tuh empat, yang kecil, sama pake bawang putihnya itu Siung, siung nih, satu siung ya Apa sih tuh, gak mau di satu siung Ya pokoknya tiga butir lah, bawang putihnya Nah terus juga, kayak gini nih Apa namanya, garam, lada, sama wijen Wijennya tuh yang gak usah diongseng dulu juga gak apa-apa Masukin aja semuanya guys Nah terus Masukin juga Ini udah nge-record kan Oh udah-udah, kira-belum Eh, chili powder Kira-kira guys Kalo temen-temen kuat, pedes, ya banyakan boleh Cuman kalo kebanyakan, takutnya pahit Jadi jangan terlalu, ya kira-kira jangan banyak-banyak pokoknya Terus terakhir pake Cili flex Nah, ini chili flexnya tinggal dikit Jadi kayaknya bakal gua Pake Hampir semua sih Nah Sudah selesai ditaruh semua Terakhir Ini opsional sih, kalo temen-temen mau pake Silahkan, kalo gak mau pake juga gak apa-apa Karena ini udah pedes semua ya Dari chili flex, chili powder Pake cabai juga Terus kalo garam, ada lada putih juga Terus ada bawang putih juga Itu tuh juga nambah pedes kan Dan Ya, disini sih gue bakal ngasih Apa, kayak kecap manis gitu dikit Dikit aja, gak usah banyak-banyak Kayak 2 sendok teh lah Hitungannya Nah, udah Jadi dalemnya tuh kayak gini nih guys Nih, ternyata gak nih Nah, ini tuh Udah nih biarin aja nih Pokoknya Dipinggirin dulu Ini ada Minyak Ini minyak sekarang mahal banget guys Sumpah, buset Tadi mau beli 2 liter Harganya 50 ribu Syok langsung Nah, ini minyaknya dipanasin sampe mendidih ya guys Dan nih Ini tungguin aja Mungkin videonya bakal gue percepet ntar Atau gue cup Ya, ntar kalo udah mendidih Oke Ini udah mendidih Kalo misalnya minyaknya udah mendidih nih Baik-baik ya guys Panas Ini langsung di Apa namanya Wait Nih, dituang ke sini aja nih guys Pokoknya kalo udah ditulang Tinggal di doka-dok aja guys Karena kan dia panas Jadi tuh tadi yang bawang putih mentahnya itu juga Sama kayak Ada Kalo cabai sih ya gak apa sih dimakan mentah juga Cuman Kayak diaduk lalu aja lah pokoknya Sampai Merata Nah ini juga Kalo menurut gue tuh minyaknya juga jangan terlalu kebanyakan ya Soalnya dulu masak Kayak minyaknya tuh kebanyakan Mie-nya tuh jadi kayak Benyek banget sih kalo menurut gue ya Ya Mungkin karena pemasakan mie-nya juga kali ya udah terlalu lama Cuman kalo kebanyakan yang minyak juga Kayak kurang sih Jadi kayak Jangan kedikitan, jangan kebanyakan Jelas sekali resep kamu ya Nah pokoknya kalo udah diaduk Nah ini kayak gini nih Di tengah dia Biarin aja Kita yang kebosain dulu tadi Di pinggirin dulu Nggak habis masak ini Ini tuh gak masalah nih Langsung masak mie-nya dulu Ambil air Nah ini udah mendidih nih airnya nih Kalau mendidih tuh langsung masukin aja Mie ramyunnya Agak rempong sih guys Sebenernya cuman Dia mau bagaimana lagi Nah Sebenernya pake Mie apa aja Bisa Kalo mau pake indomie juga Ada Liat orang sih dia pake indomie sih guys Cuman kalo misalnya Gue ya biasanya pake Skin Ramyun ini kalo buat masak Kili oe ramen Soalnya kan Teksturnya mie-nya juga Lebih kenyal kan Jadi kayak Lebih Maknyus aja Nah ini juga buat goreng mie-nya Apa namanya Kayak Gak terlalu Gak usah lama-lama banget Kayak bentar aja Soalnya gue masih Lebih suka tekstur mie yang Apa namanya Kayak masih agak Keras-keras gimana gitu Nah Nah Ini udah selesai Ditiriskan Mie-nya Kalo udah kelar Langsung di Taruh di mangkuk yang tadi aja Yang udah Apa Ada bumbu Chili sauce Chili sauce Chili oil-nya Sini dulu Kalo udah selesai Maaf ya guys Kalo agak rempung gitu Masaknya Jangan lupa diaduk ya Pokoknya diaduk dulu lah Soalnya kan Mumpung masih panas mie-nya Jadi diaduknya juga Lebih gampang gitu Dibanding Kalo mie-nya udah dingin juga Jadi Oh ya Eh gak jadi deh Nah Jadi begini nih Kalo temen-temen Kalo temen-temen mau makan langsung Boleh Kayak begini juga bisa Gimana aku mau Nambah telur Ceplok Sama Daging Dan Dan Sekarang Masak Ini kan tadi udah bisa Masak minyaknya Buat Bumbunya Terus masak mie Sekarang masak Dagingnya guys Masak Masak simpel guys Masak simpel guys Ini kayak udah kanan sebentar aja Ini dagingnya langsung di taruh aja Masak simpel guys Masak simpel guys Masak simpel guys Ini peeking Masak temennya Masak simpel juga Masak simpel Masak telurnya Nah Gue masak 2 guys Telurnya Udah, oke Sisanya tinggal Tadi Dan bawang Udah gue potong-potong kecil-kecil Tinggal ditaruh aja guys Kalau gak ada yang gak suka daun bong Ya gak usah dipake Udah Let's go, kelar Ini Saya beres-beresin dulu ya semuanya Baru nanti kita tinggal makan Oke guys Gila perjuangan cuy Tadi abis bersihin dulu semuanya bentar Emang guys Kalau makan mie itu Gatau kenapa Kepengennya selalu pas Malem-malem mulu Pas sebelum tidur kan Dan Udah mau jam 12 juga sekarang Dan Kita cobain guys Ini tuh opsional ya Kayak daging gitu-gitu Kalau kayak tadi temen-temen Mau makan langsung mie-nya aja Ya gak apa-apa Kayak kalau Gue sih demen ada bawang-bawangnya juga Nah tadi dagingnya kenapa gak gue bumbuin guys Soalnya Nanti juga kayak bakal ketampur Sama mie-mienya gitu kan Bumbu-bumbunya So Tidak saya bumbuin lagi Nah kenapa tekstur mie-nya juga Tadi gak gue makan Gak terlalu gue masak lama-lama Jadi masih biar ada teksturnya gitu guys Suapan pertama guys Pake food blogger aja Ya kan kayak Ada asinnya juga pas Terus kayak Buat gue sih Pedasnya Oke ya Maksudnya Ya kan pedas setiap orang beda-beda Cuman kalau buat gue sih Ini udah oke banget Gak terlalu pedas-pedas banget Terus juga Pedas yang masih bisa dinikmatin Begitulah Makan guys Suka guys bilang Nah Biasanya itu emang Kayak kalau Di rumah suka masak-masak Ya Emang suka aja sih guys Dari dulu lah Soalnya kayak Gue nih tipe orang yang kalau makan Emang termasuk aja pemilih Jadi kalau mau masak ya Kalau mau makan ya Masak sendiri gitu Memang kalau ada temen-temen yang Gak suka ya Jangan pake Lampunya mati Lampunya aku pake alarm guys Jadi Udah jam 12 Aku setting mati sendiri gitu Emang Kalau makan mie Gak penda bosan ya Bosan sih guys Kalau setiap hari ya Ya sesekalilah Tadi hancur sih telurnya Nih Tadi kenapa pengen Masak setengah mateng Soalnya kalau misalnya Dimakan langsung kayak gini guys Kayak enak aja gitu Kuning telurnya Pergiin aja panjang bener Kayak di video ini Buat gimana ya Udah habis duluan guys Sebelum masak tadi Aus banget sumpah Udah habis duluan Suaban terakhir guys Udah habis duluan Coba Benyang guys Oke mungkin Gitu aja Video gue masak Chili Oil ramen nya Dan Kalau misalnya temen-temen Penasaran sama rasanya Boleh cobain juga Nanti resepnya Bakal gue tulis di bawah juga Misalkan kalian berapa Atau gimana Dan Ya Thank you so much For watching guys Dan Beneran cobain deh Enak sumpah Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Yo ste Horse Terima kasih telah menonton!